Salam Cinta Baca Lelakut itu apa? Lelakut itu adalah nama atau sebutan yang diberikan oleh masyarakat Bali yang berarti orang-orangan sawah. Nah teman-teman, kira-kira ceritanya kayak gimana ya? Yuk kita lihat. Asik, kakak akan menari. Dia pasti tampil dengan cantik. Kakak masih berdandan. Sasi dan Rati bosan menunggu. Ayo bermain dengan lelakut dulu. Ajak Sasi. Lihat, lelakut itu sedih, kata Rati. Ayo kita buat lelakut menjadi cantik. Wah teman-teman, kira-kira gimana ya cara buat lelakutnya jadi cantik? Yuk kita lihat. Sasi dan Rati melilitkan kain pada lelakut. Lilit di sini, lilit di situ. Lelakut masih sedih, kata Rati. Pakai apa lagi ya? Tanya Sasi. Sasi dan Rati memasangkan selendang pada lelakut. Pakai dari sini, pakai dari situ. Tidak muat, kata Sasi. Pasang apa lagi ya? Tanya Sasi. Sasi dan Rati memasangkan selendang pada lelakut. Wah teman-teman, ternyata karena kebayanya tidak muat, mereka memasangkan selendang. Pasang di sini, pasang di situ. Lelakut masih sedih, kata Rati. Hmm, tambah apa lagi ya? Sepertinya Sasi dan Rati punya ide lain. Wah lihat teman-teman, kira-kira mereka lagi ngumpulin apa ya? Wah, ternyata mereka menambahkan bunga pada lelakut. Tambah di sini, tambah di situ. Jeng, jeng, jeng. Wah cantik. Lihat teman-teman, lelakutnya sudah tersenyum. Lelakutnya cantik banget ya. Dangding danggung, dangding danggung. Dengar, musik gamelan sudah mengalur, kata Rati. Ayo kita menonton kakak menari. Wah teman-teman, ternyata itu tadi suara gamelan. Kakak menari dengan indah. Dangding danggung, dangding danggung. Wah teman-teman, lihat para warga menikmati pertunjukan tariannya. Lihat, lelakut juga menari. Dangding danggung, dangding danggung. Lelakut memang cantik. Nah teman-teman, itulah ceritanya. Oh ya teman-teman, kira-kira kalian masih ingat gak lelakut itu apa? Lelakut itu adalah nama atau sebutan yang diberikan oleh masyarakat Bali yang berarti orang-orangan sawah. Dan lelakut juga berfungsi bagi para petani untuk menakut-nakuti hama, khususnya burung yang akan memakan padi. Nah teman-teman, kira-kira kenapa ya lelakut yang dipakaiin baju? Ternyata itu agar menyerupai orang atau manusia sungguhan. Nah teman-teman, kira-kira lelakut atau orang-orangan sawah ada gak di tempat kalian? Teman-teman, gimana ceritanya? Bagus kan? Demikianlah dari cerita yang berjudul Lelakut karya Kusuma Dewi Yuliani dan Azizan Nur Penerbitan Pelangi. Terima kasih. Salam cinta baca! Selamat menikmati!